Hai tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara memelihara organ pernafasan dengan demikian nanti setelah sesi pembelajaran ini berakhir anak-anak bisa mengetahui bisa memahami tentang bagaimana atau cara-cara yang harus kita lakukan untuk memelihara organ pernafasan baik-baik ya yang pertama karena semua yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernafasan A makan makanan berkisi agar daya tahan tubuh terjaga baik B berolahraga teratur supaya alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik C istirahat yang cukup dan posisi tidur benar miring ini ke kanan dan jangan terlunggup ini dua menghindari zajat yang dapat mengusah organ pernafasan contoh hindari dari asap gunakan masker ini ya kurangi makanan dan minuman dingin jadi tidak terlalu baik kalau kalian selalu minum minuman dingin sekalipun itu enak menyegarkan ya tapi harus dikurangi Oke Charlie biar badanmu juga sehat ya dikurangi minuman dingin kemudian hindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula manis-manis nggak baik karena bisa mengakibatkan dia bad atau kencing manis kalau sudah diabetes bahaya apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 kalau orang terkena diabetes itu cepat tertular COVID-19 dan akibatnya bisa meninggal maka harus dijaga mulai dari sekarang ya semua anak-anak ya jaga tubuh kalian kemudian merawat organ pernafasan A membersihkan rongga hidung secara teratur bulu arus dan rambut hidung berkursi menyaring kotoran hidungmu juga perlu dibersihkan jangan gigi saja supaya kita dapat bernafas dengan enak buang kotoran-kotoran yang ada di hidungmu itu ya kemudian memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter kita tetap harus melakukan cek berkala cek kesehatan empat menjaga kesehatan lingkungan sekitar membuat sebanyak mungkin ventilasi rumah agar sirkulasi udara bisa keluar masuk dengan baik membawa oksigen dari luar dan mengeluarkan udara kotor yang di dalam menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan kita sapu setiap hari ya C membuat udara bersih luar sekitar dengan menanam banyak tumbuhan hijau periksa lingkungan rumahmu ya Valen apakah di sekitar rumahmu sudah ada tanaman lingkungan hijau lingkungan yang hijau Valen nanti bisa di bisa ditambahkan diberikan pot berikutnya mencegah ruangan kelembab karena virus dan bakteri mudah berkembang ruangan lebih kelembaban tinggi ini harus diatur juga ya itu itu termasuk cara memelihara organ pernafasan terima kasih